Intro Squad Aswan Sintayong mengawali perjuangannya di babak kualifikasi dengan tampil impresif Tampil di Stadion Manahan Solo pada hari Sabtu 9 September 2023 Timnas Indonesia U23 berhasil menghajar Taiwan dengan skor telak 9-0 tanpa balas Marcelino Ferdinand mencetak brec Sementara gol lainnya masing-masing diceploskan oleh Ramadhan Sananta, Rafael Struik, Witan Sulaiman, Rio Fahmi, Elkan Bagot, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan Walau menang besar, ternyata tim nasi Indonesia bukan tim yang paling produktif cetak gol dalam satu pertandingan di babak kualifikasi Irak dan Uzbekistan memiliki catatan kemenangan lebih mengerikan Irak tampil terengginas di laga perdana grup F dengan melumat Makau skor telak 13-0 di Stadion Al Kuwait pada hari Selasa 6 September 2023 Sementara Uzbekistan mampu mengalahkan Hongkong dengan skor telak 10-0 pada pertandingan kedua grup E pada hari Sabtu 9 September 2023 Dengan demikian, Indonesia jadi tim produktif ketiga di bawah Irak dan Uzbekistan Namun, tim merah putih berhak menyandang tim paling moncer di antara negara-negara ASEAN Vietnam yang sudah memastikan lolos keputaran final hanya mampu meraih kemenangan 6-0 saat menghadapi tim Guam Berikutnya, Vietnam menang 1-0 atas Syaman Sementara Thailand tercatat meraih kemenangan 5-0 atas Filipina sebelum menggulung Bangladesh dengan skor 3-0 Kemudian, Indonesia sendiri berpeluang memastikan tiket lolos keputaran final Piala Asia U23 tahun depan Jika mampu mengalahkan atau minimal imbang melawan Turkmenistan pada hari Selasa 12 September 2023 Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar